Di informasi lainnya pemirsa, puluhan simpatisan mendatangi Bawaslu Kota Palembang mempertanyakan tindak lanjut laporan kecurangan penggelembungan suara diduga dilakukan Oknum Caleg. Bawaslu menyatakan terbukti ada penggelembungan di kecamatan alang-alang lebar Palembang dan mengembalikan suara Caleg yang dirugikan. Puluhan masa simpatisan Caleg mendatangi Bawaslu Kota Palembang membawa spanduk berslogan bertuliskan Selamatkan Demokrasi Kota Palembang. Mereka mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan penggelembungan suara dilakukan Oknum Caleg. Ketua Bawaslu Kota Palembang, Yusnar, mengatakan menindak lanjuti laporan Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 2 yang diusung Partai Golkar M. Deni Hegar. Hasil rekapitulasi terakhir memberikan rekomendasi dari KPU Kota Palembang hasil dari pencocokan dari D1 dan C1 di kecamatan Sukarami telah terjadi dugaan penggelembungan suara sebanyak 275 suara selisih 53 suara antara Caleg M. Deni Hegar dan Ruby Indiarta dari partai yang sama. Terbukti Caleg yang dirugikan suaranya sudah dikembalikan dan menyarankan agar yang dirugikan melaporkan tindak pidananya ke Gakumdu. Kami menyarankan kepada Caleg tersebut untuk melanjutkan ke ranah pidana karena ini sudah merugikan salah satu calon dan penggelembungan suara. Dari Palembang, Guntur Riansyah Anjus melaporkan.